oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di vlog Jufamili insyaallah di kesempatan hari ini saya dan teman-teman bakal mancing nih mancing di sungai yang ada di kawasan kilu atro tarik jeda mudah-mudahan dapat banyak ikannya ya doain ya teman-teman sampai jumpa di sana salamualaikum jadi ini termasuknya masih tanah haram kalau di akhir tempat gunung sana itu di gunung sebelah sana itu itu termasuknya udah tarik jeda perbatasan jadi udah bukan tanah haram jadi sudah termasuk itu tarik jeda tanah halal jadi ini termasuknya masih tanah haram di kilo astro ini di sebelah sana di sebelah sana itu itu ada apa namanya pemotongan kambing yang tadinya di kakiya dipindahkan ke situ jadi untuk di musim dingin ini Masya Allah jadi tumbuh-tumbuhannya itu udah mulai menghijau jadi nggak kelihatan seperti tandus gitu Masya Allah sudah mulai indah pemandangannya Masya Allah sudah ada pedang rumput Masya Allah lihatlah teman-teman kita oke teman-teman kita ambil cacing dulu nih buat rumput oh ikatnya besar-besar tuh oh cari-cacing ini dapat itu kan oh dapat daging nah ini umpannya ini ini apa namanya nggak ada tempat itu ini dong botol aqua apa gitu ini ini ada gitu di Hai ini aja dipotong aja itu dipotong Coba kita lihat Orang Indonesia emang gokil Setiap ada sungai pasti mancing Itulah Indonesia seru Dapet cacing Ya proses pencarian cacing Dapet-dapet Wah ini ada dimana Banyak sekali itu Strike, strike Strike cacing Kita orang Saudi takut juga Jangan kan cacing Belut aja gak berani Orang berlalang aja Orang berlalang saja di Masjid Al Haram dia loncat Ayo sudah Ayo sudah Ayo 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 Oke Ini cacingnya guys Jadi Kita akan siap-siap Apa namanya Maincing di sungai yang teranek Gila Ini dia, di papan Gila 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 lihat guys rumputnya hijau Masya Allah ternyata di padang pasir juga ini di tempat yang tandus ada rumput yang tumbuh Masya Allah Alhamdulillah burung oke teman sekarang kita bakal lihat sayang burung cuma kita harus hati-hati karena ini tempatnya tempat jarang dikunjungi sama orang takutnya ada ular kita lihat sarang burung nah ini sarang burung burung apa ini ya ada sarang burung juga ada sarang burung juga ada sarang burung juga subhanallah oke guys ini sahabat kita sambil menunggu ikan oke 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 wih strike lihat guys lihat Masya Allah mantap masih anaknya tapi pokoknya habis ini kita cari yang gede kita cari yang gede oh mantap oh mantap dapet dapet tadi habis aja ya aneh saya yang tadi itu pertama itu iya cacingnya guys cacingnya guys oh kalau dirumah ini begini nih satu kampung datang ada orang mancing habis ada ikan disini iya ke ikan begini kecil itu ini tempatnya udah rusak sudah kayak dulu kalau dulu bagus ya dulu bagus bersih pernah sekali kesini ada yang tanam kangkung tomat disini iya oke oke mantap dapet nih strike oke teman teman seperti inilah lokasinya kondisinya juga lihat ada pohon pohon apa ini ya kurang tahu tapi yang jelas pohonnya berduri ada burung nah itu tempat kayak begini biasanya suka ada ular ini terus hati-hati juga coba kita lihat teman teman kita disana wah wah ada yang strike juga nih orang Indonesia emang begini setiap ada sungai aja langsung mancing doyan ya nah ini bersama siapa namanya Ted selesai 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 satu lagi siapa teman Rizky Farid Farid Rizky 25 Masya Allah Farid Rizky 25 mudah-mudahan sukses selalu kita lagi mancing nah ini lagi mancing nih mantap mantap dapat iu coba lihat dikerennya mantap luar biasa guys luar biasa guys lepas lagi lepas lagi tad udah gak usah dibawa ikannya lepas lagi aja semuanya yang penting kita disini bisa berbahagia inget masa lalu ya inget waktu kecil iya dapat lagi lepas tad lepas tad kasihan tad cari lele tad dulu tempatnya gak seperti ini bagus kita lepas aja dilepas lagi tuh guys karena masih anaknya kasihan saya masih penasaran ini pohon apa sih namanya ini kalau direbus enak gak ya kira-kira kacangnya ini coba nah ini dia yang udah jatuh kita lihat seperti apa dalamnya adakah bijinya oh enggak ada bijinya cuman buah aja oh dapet lagi lompok itu buah aduk namanya yang mana yang mana yang merah itu gua si malakamal ini ada kangkung juga nih bismillah nah ini ya ada buah stroberi nih stroberi hutan nah ini ya nah ini dia buah ini kayaknya manis tadi banyak buahnya pohon apa namanya nih tadi tuh lupiah 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 pohon lupiah bisa disayur juga ya buahnya di sini mungkin orang mungkin tahu dia orang sini karena dia dia jualan juga kan di pasar rakasa itu banyak dijuang ah masa sih tadi di sayur ini enggak kayaknya bukannya ini kali tadi ada di depan tadi yang jatuh-jatuh itu ini ada yang punya kawasan nih itu tanya-tanya samak maaf idahan maafi samak maafi samak hasil idril hababas isbi samak ada semua aku kwees kwees ayuh kwees bas vikabir vikabir dahan halas maafi kwees makan ada kassar awal kwees muya muya siyid muya ziyad aja muya ziyadah matargaz minshuf maimma feen telak fauk kena jahina muya khach kena pen makan kwees ada akhir pemakan kwees juga juga fifar kita dua asal ufra jua ayo ufra hmm pen ada akhir ayo maimma akhirnya akhirnya selamat menikmati selamat menikmati